Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana kita bisa menghapus duka tersebut Kita mengacu pada apa yang Pak Cacu dulu lakukan ketika mengizinkan swasta masuk ke bisnis telekomunikasi Dulu telkom itu memonopoli telekomunikasi Lalu dengan dibukanya swasta boleh masuk Maka ada 3-4 operator baru yang masuk Dan ternyata kompetisi itu membuat harga lebih murah Dan jangkauan komunikasi menjadi lebih cepat serta luas Demikian juga ketika Pak Rizal Ramli melepas monopoli Garuda Sebagai satu-satunya pengelola transportasi udara Sehingga ada beberapa airline di Indonesia hadir Ada 5-6 airline yang hadir Secara fakta bisnis Ternyata telekom, telekomsel, dan Garuda Group tetap menguasai mayoritas pasar Jadi dengan pengalaman tersebut Bagaimana kalau swasta boleh memproduksi BBM sendiri Mulai dari hulu pengeboran, distribusi, refinery Sampai ke konsumen di SPBU Juga di gas, di LPG Jadi tidak dimonopoli oleh Pertamina lagi Demikian listrik Bagaimana kalau pembangkit listrik swasta Boleh bangun di wilayah kerja listrik Bahkan pendistribusian listrik sampai ke konsumen Baik perumahan ataupun manufaktur Bisa dilakukan oleh swasta Tidak dimonopoli PLN lagi Dengan dua konsep tersebut Jangkauan akan lebih luas Lebih cepat Dan akan membuat daya tahan ekonomi Tidak bergantung pada satu lembaga lagi Ketahanan energi Dan pengadaan listrik itu vital Bagi sebuah negara Bagaimana saran ini Pak? Dukanya sudah mulai terhapus? Terima kasih telah menonton!